Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wr. 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 wabarakatuh dalam segala aktivitas sehari-harinya. Dan yang terpenting diberikan hikmah atau berkah dari kitab yang insya Allah sebentar lagi akan kita baca bersama. Dan kita berharap mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini dihitung sebagai ibadah oleh Allah SWT. Karena ini dalam rangka menuntut ilmu yang sangat mulia yaitu ilmu hadith, ilmu yang membicarakan hadis-hadis Nabi. Seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita mulai mari kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Umul Quran Al-Fatiha. Kita niatkan semisal pahalanya buat segenap orang tua, para guru, dan semua orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallamu ala alihi wa ahli baytihi wa zurriyatihi wa azwajihi wa awladihi ajma'in. Thumma ila jami'i ikhwanihi min al-anbiya'i wal-mursale'in wal-auliyya'i wal-shuhada'i wal-sali'in. wal-sahabati wa at-tabi'in, wa at-tabi'i at-tabi'in, wal-ulama'i al-amilin, wal-musallifin, wal-musallifin, wal-mukhlisin, wal-jami'i al-malai'katin muqarrabin, thumma ila jami'i al-muslimin wal-muslimat, wal-mu'minina wal-mu'minat. min mashariki al-arudi ila magharibiha, barriha wa bahriha al-ahyai minhum wal-amwad. khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa liqurabatina wa liikhwanina wa liakhawatina wa li mashayikhina wa li mashayikhi mashayikhina wa liustadina wa liasatidatina wa lihtulabina wa lihtolibatina wa li talamidina wa lihtilmidatina wa li man ahsana ilayna bil khayir wa li man asa'na ilayhim wa li man awsana bil du'a wa nakhusu khususan ila mu'allif hadha al-kitab sheikh al-doktur Mahmud al-Tohan wa kathalika li shaykhina al-marhum Ki'i Ali Mustafa Ya'qub wa kathalika li jami'i mudarrisina wa mu'allimina fi hadha al-fanni nafa'anallahu bihim wa bi'alumihim fid daraini amin lana walahum jami'an al-fatiha Baik Bapak Ibu peserta kajian Kitab Teisir yang berbahagia Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sejarah awal penulisan hadis ya Yaitu adanya kontradiksi diantara beberapa hadis yang menunjukkan bahwa terkadang Nabi itu melarang sahabat untuk menuliskan hadis Tapi di hadis yang lain seolah-olah Nabi mengizinkan sahabat untuk menuliskan hadis Nah sehingga berdasarkan riwayat itu maka muncullah dua pendapat besar di kalangan sahabat Di kalangan ulama salaf terkait hukum menuliskan hadis ya pada zaman Nabi Nah sebagian mereka mengatakan tidak boleh karena berpegang kepada hadis yang melarang Nah sebagian yang lain mengatakan boleh ya karena berpegang kepada hadis yang membolehkan Nah dari sekian pendapat ya terkait dengan hukum menuliskan hadis pada masa Nabi Maka para ulama menjama ya mencoba untuk menjama atau mengkompromikan dua dalil yang saling kontradiksi itu Dengan memahami ya jadi hukum menuliskan hadis itu itu diizinkan ya ketika atau bagi orang Yang hafalannya tidak kuat ya nah itu itu salah satu bentuk pengkompromian dua dalil itu Jadi bagi mereka yang hafalannya tidak kuat nah itu dipersilahkan untuk menuliskan hadis Tapi bagi mereka yang hafalannya kuat maka itu tidak dibolehkan menuliskan hadis Karena dikhawatirkan mereka akan bersandar atau mengutamakan tulisan dibandingkan hafalan Karena pada masa Nabi itu tradisi di tanah Arab itu mereka menganggap orang yang hafal itu lebih baik Dari orang yang punya catatan gitu Jadi hafalan atau tradisi hafalan di zaman sahabat atau di zaman Nabi Itu dianggap sebagai prestasi yang sangat luar biasa Nah sehingga ketika ada sahabat atau ketika ada orang yang hafalannya ditumpukan Atau didasarkan kepada tulisan atau kepada catatan yang dia tulis Maka dia dianggap sebagai orang yang lemah gitu ya Nah sehingga para ulama menjama atau mengkompromikan dua hadis itu Boleh menulis hadis bagi orang yang tidak kuat hafalannya Dan tidak boleh bagi orang yang kuat hafalannya Nah itu cara pengkompromian dalil yang pertama Kemudian yang kedua Ada juga ulama yang mencoba memberikan jalan keluar ya Dari kontradiksi dua riwayat itu Antara yang membolehkan dan yang melarang Mereka mengatakan tidak dibolehkan ketika masih dikhawatirkan Hadis itu akan bercampur baur dengan Al-Quran Nah jadi hadis yang melarang itu konteksnya adalah Supaya hadis-hadis Nabi tidak bercampur dengan Al-Quran Karena Al-Quran pada saat itu belum dibukukan Nah kemudian hadis yang membolehkan itu terkait Dengan kondisi di mana sudah tidak mungkin adanya percampuran Antara Al-Quran dan hadis Nabi Nah jadi hadis yang melarang itu dipahami Yaitu ketika dikhawatirkan bercampurnya antara hadis dengan Al-Quran Tapi hadis yang membolehkan itu di saat sudah aman gitu ya Tidak mungkin adanya percampuran antara hadis Nabi dengan Al-Quran Nah itu diantara cara atau jalan keluar ya Yang dicarikan oleh para ulama terkait dengan Kontradiksi dua hadis yang membolehkan dan melarang Penulisan hadis pada masa Nabi Nah tapi ya para ulama itu sepakat Ya para ulama di abad-abad belakangan Mereka sepakat bahwa menuliskan hadis itu boleh Karena kalau hadis tidak dituliskan Maka akan hilang dia Tidak ada lagi karena periwayat itu kan lama-kelamaan Mereka akan wafat ya meninggal Nah sehingga hadis akan lenyap Nah sehingga di abad belakangan Ya atau di ulama-ulama mutakhirin Mereka sepakat bahwa menuliskan hadis itu hukumnya boleh Nah kita juga sudah berbicara Adab-adab dalam penulisan hadis ya Minggu lalu diantara adabnya adalah Tidak boleh membuat istilah sendiri Yang tidak dipahami oleh orang lain Kemudian tidak boleh menyingkat Kata-kata khusus yang hanya dipahami oleh penulis saja Jadi menuliskan hadis itu harus apa adanya Apa yang didapat dari riwayat Atau apa yang didapatkan dari guru Maka harus itulah yang ditulis Nah sekarang malam ini Kita akan melanjutkan kajian ilmu hadis Terkait dengan penulisan hadis ini Ketika seorang penulis hadis di zaman dulu Ya selesai menuliskan hadis Misalnya dia hadir di sebuah majlis guru Ya majlis tasmian hadis Nah apa yang harus dia lakukan Setelah dia menuliskan hadis Pada malam hari ini kita akan menjelaskan itu Apa yang harus dilakukan oleh seorang murid Ketika dia sudah selesai dalam menuliskan hadis Ketika di majlis Ketika hadir di majlis gurunya Langsung kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Qala al-musannifu rahimahullahu Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi Fiddaraini Amin Khamisan al-muqabalatu wa kaifiyatuhah Al-muqabalah Ya muqabalah itu Saling mengoreksi Ya proses saling Mengoreksi Muqabalah Wa kaifiyatuhah Dan tata caranya Nah jadi bagi orang Atau seorang murid Seorang perawi Yang sudah selesai menuliskan hadis di majlis Ketika dia mendengarkan Riwayat hadis dari gurunya Maka hal yang harus dia lakukan Setelah itu adalah Membandingkan catatannya dengan Catatan gurunya Nah itu yang disebut dengan muqabalah Ya Mengoreksi ulang Memastikan Apakah apa yang dia tulis itu Sama dengan apa yang disampaikan gurunya Atau Berbeda Ya jibu ala katibil hadithi Ba'dal faraghi min kitabatihi Muqabalah tu kitabihi Bi asli syaykhihi Harus Ya kalau disini wajib Ala katibil hadithi Bagi penulis hadith Ya katib disini Maksudnya orang yang meriwayatkan hadith Sambil menuliskan Nah itu katibil hadith Wajib Bagi penulis hadith Setelah selesainya dia Min kitabatihi Dari menuliskan hadith itu Apa yang wajib Apa yang wajib Muqabalah tu kitabihi Bi asli syaykhihi Ya Muqabalah tu kitabihi Yaitu Membandingkan kitabnya Ya Kitab yang hasil tulisan dia itu Bi asli syaykhihi Dengan kitab asal gurunya Nah Jadi harus dibandingkan Tulisan apa yang dia catat Dalam pengajian itu Harus dibandingkan Harus di Dikoreksi ulang Dengan kitab gurunya Walau akhathahu anhu Bi tariqil ijazati Sekalipun Ya Sekalipun Si katibul hadith itu Si penulis hadith itu Mengambil Atau meriwayatkan hadith itu Anhu dari sang guru Bi tariqil ijazati Dengan cara Dengan cara Ijazah Nah Sekalipun Ya Sang guru sudah Mengijazahkan Kepada si penulis hadith itu Semua riwayat Yang ada di dalam kitabnya Tapi seorang murid Kalau sudah selesai menuliskan Itu harus mengoreksi ulang Harus dibandingkan dulu Jangan Setelah selesai Langsung pulang Atau langsung meriwayatkan Kemurid-muridnya Nah Tidak seperti itu Jadi dipastikan dulu Kalau tidak ada tulisan yang salah Tidak ada kata yang tertinggal Dan tidak ada hal-hal yang Berbeda dengan apa yang Disampaikan gurunya Nah Jadi sangat detail Sangat detail Jadi proses periwayatan itu Diatur sedemikian rupa Sampai-sampai hadith itu Mustahil Kalau dia Dibikin-bikin oleh orang belakangan Sebagaimana yang Dituduhkan oleh Sebahagian orientalis Nah Kalau kita lihat proses ini Maka kita akan Apa Kita akan yakin Ya Kalau hadith itu Benar-benar ada Benar-benar bersumber dari Baginda Rasulullah S.A.W. Diliwayatkan dari beliau Kemudian kepada sahabat Kepada tabi'in Sampai kepada Khabib Nah sekarang bagaimana cara Atau proses mukabalah itu Ya Proses pengkoreksian Catatan Gimana caranya Ada pun cara mukabalah Ya Tata cara mukabalah Atau tata cara Pengkoreksian Catatan Atau tulisan Ayyum sikahuwa Bahwa Mengambil Ya Maksudnya membuka Bisa dikatakan membuka Ya Jadi si katibul hadith itu Si penulis hadith itu Mengambil kitabnya Kitab catatannya Wasyehuhu dan gurunya Kitabaihima Kitab masing-masing Halat tasmi'i Ketika Memperdengarkan hadith Nah Jadi guru Ketika guru Membaca ulang Hadith-hadith itu Nah si murid Harus mengecek ulang Apakah Apa yang dia tuliskan Sama dengan apa yang Dibacakan gurunya Nah Dan cukuplah Bahwa Mengoreksi Untuk Tulisan itu Ya Untuk tulisan Si katibul hadith tadi itu Seorang Siqah yang lain Nah Jadi ada Orang ketiga nih Ya Ada temannya Atau asisten gurunya Misalnya Yang memastikan Proses muqabalah itu Berjalan dengan benar Gitu ya Fi'ai waktin Pada waktu Kapan saja Nah Jadi boleh juga Muqabalah itu Dilakukan oleh Orang lain Untuk memastikan Kalau tulisan Si katibul hadith tadi Itu sama dengan Apa yang disampaikan gurunya Nah Itu boleh juga Tapi yang paling Afdol Si murid tadi Berhadapan Langsung dengan guru Sambil Membacakan Apa yang dia tulis Nah itu yang paling Baik ya Tapi kalau seandainya Tidak mungkin Seperti itu Cukup Ada orang ketiga Orang sikoh yang ketiga Yang Mengoreksi Apa yang ditulis Oleh Murid tadi Pada saat Membaca hadith Ataupun sesudahnya Boleh ya Boleh dikoreksinya Ketika Hadithnya sedang Dibacakan Ataupun setelah itu Sebagaimana Cukupnya Mengoreksi tulisan Dari katibul hadith tadi Bifar'in Dengan satu cabang Yang dihadapkan Atau yang Dibandingkan Atau yang disandingkan Bi asli syekhi Dengan kitab asal Gurunya Nah Jadi tidak masalah juga Apa namanya Kalau Mukabalahnya Itu dari Satu cabang Atau satu bahagian Dari tulisan itu Kemudian dibandingkan Dengan Asal Atau kitab asal Gurunya Nah untuk memastikan Saja Kalau ada farok Atau cabang-cabang Riwayat yang terlewat Atau Tidak Itu diantara Cara Atau proses Mukabalah Proses pengkoreksian Tulisan dari seorang Periwayat hadith Ini yang kelima Nah sekarang Yang keenam Sadisan Istilahatun Fi kitabati Al-faudil Adai Istilah 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 khusus Dalam penulisan Lafaz Lafaz Ada Dan Selainnya Nah Kita sudah Bahas Pada pertemuan-pertemuan Sebelumnya Bahwa Salah satu Hal yang bisa Kita teliti Untuk Memastikan Kalau sebuah Sanat itu Bersambung Antara satu Perawi Dengan perawi Yang lain Itu bisa Dengan memperhatikan Lafaz Ada Perawi Ya Lafaz Ada Nah Lafaz Ada itu Artinya Lafaz Periwayatan Ya Nah Kemarin Kita sudah Bahas Delapan Cara Tahammul Hadith Tahammul Hadith Kemudian Berikut Dengan Lafaz Lafaz Adanya Nah Diantaranya Ada Hadathana Akhbarona Amba'ana Samia'na Samia'tu Ajazana Dan lain-lain Nah Itu namanya Lafaz Ada Bapak Ibu Nah Sekarang Lafaz Lafaz Ada itu Punya Rumus Kadang Disingkat Kalau Bapak Ibu Pernah Baca Kitab Hadith Langsung Nah Itu Kadang Ada Bahasanya Thana Atau Arona Nah Itu Singkatan Sebenarnya Singkatan Dari Apa Nah Sekarang Kita Baca Sudah Sudah menjadi Kebiasaan Oleh Kebanyakan Para Atau Kebanyakan Penulis Hadis Oleh Para Penulis Hadis Al Al Meringkas Al Ramzi Di Atas Satu Rumus Atau Satu Simbol Fi Al Fazil Ada Pada Lafaz Lafaz Ada Nah Ini Sudah Kebiasaan Tujuannya Adalah Untuk Meringkas Supaya Nggak Terlalu Panjang Famin Thalika Annahum Yaktubuna Maka Maka Sebahagian Dari Simbol Simbol Itu Annahum Bahwasanya Mereka Para Penulis Hadis Yaktubuna Mereka Menuliskan Misalnya Haddasana Itu Disingkat Dengan Thana Atau Na Nanti Kita Contohkan Haddasana Itu Disingkat Menjadi Thana Atau Na Saja Haddasana Artinya Telah Menceritakan Kepada Kami Haddasana Ini Terkadang Disingkat Dengan Thana Atau Na Kemudian Yang kedua Akhbarona Telah Mengkabarkan Kepada Kami Biasanya Akhbarona Ini Disingkat Dengan Ana Atau Arona Ini simbol Bapak Ibu Ini bukan Ana saya Dalam Bahasa Arab Bukan Tapi Ana Ini adalah Singkatan Dari Akhbarona Atau Arona Nah Bagaimana Cara Membacanya Kalau kita Membaca Kitab Hadis Singkatan Seperti Ini Nah Akan Akan Tetapi Seyukhianya Atau Sepantasnya Lilqari'i Bagi Pembaca Hadis Pembaca Kitab-Kitab Hadis Untuk Untuk Melafazkan Biha Dengan Rumus-rumus Kamilatan Secara Sempurna Ketika Membacanya Jadi Bapak Ibu Kalau kita Membaca Hadis Sanat Hadis Kalau tertulisnya Sana Jangan Dibacanya Sana Tapi Bacanya Haddathana Atau Misalnya Kita ketemu Dengan Na Itu Bacanya Bukan Na Tapi Haddathana Karena Na Ini Adalah Simbol Kata Singkatan Dari Haddathana Atau Misalnya Kita ketemu Dengan Ana Misalnya Jangan Dibaca Ana Tapi Bacanya Akhbarana Wala Yajuzulahu Ayyantika Nah Ini Ayyantika Ayyantika Biha Kamahiyya Marsumatun Dan Tidak Boleh Bagi Pembaca Hadis Bahwa Mengucapkan Dia Biha Dengan Rumus Itu Kamahiyya Marsumatun Sebagaimana Yang Disimbolkan Sebagaimana Yang Ada Pada Simbol Nah Jadi Kita Tidak Boleh Bacanya Sana Atau Na Atau Ana Atau Arona Tidak Boleh Jadi Bacanya Harus Lengkap Haddathana Atau Akhbarona Nanti Kita Contoh Nanti Bisa Kita Praktekkan Nah Kemudian Tahwilul Isnad Nah Ini Istilah Semua Malam Ini Istilah Semua Jin Tahwilul Isnadi Mentahwil Memindahkan Sanad Kepada Sanad Yang Lain Nah Ini Terkadang Bapak Ibu Mungkin Pernah Melihat Satu Hadis Itu Punya Sanad Lebih Dari Satu Lebih Dari Satu Tapi Digabung Jadi Seolah Jadi Satu Sanad Nanti Disimbolkan Dengan Huruf H Di Itu Disebut Dengan Tahwil Percabangan Sanad Mereka Pada Penulis Hadis Menyimbolkan Tahwilul Isnad Itu Percabangan Sanad Itu Dengan Huruf H Dengan Huruf Dengan Huruf H Dan Seorang Pembaca Hadis Harusnya Mengucapkan Seperti Ini Yaitu H Nah Kalau Disini H Seperti Ini Dibacanya H Nah Ini Artinya Sanad Hadis Ini Bercabang Sanad Hadis Ini Punya Dua Jalur Nah Itu Disingkat Dengan H Tapi Kalau Menurut Syekh Mahmud Tuhan Cara Membaca H Ini Adalah H Nah Tapi Kalau Kami Dulu Ketika Di Darusunah Di Pesantren Darusunah Pimpinan Ali Mustafa Ya'qub Beliau Mendapatkan Dari Gurunya Cara Membaca H Ini Dengan Tahwil Ya Berarti Kalau Ketemu Dengan H Seperti Ini Cara Bacanya At Tahwil At Tahwil Itu Artinya Sanat Hadis Itu Bercabang Bercabang Pas Di Huruf H Itu Nah Nanti Supaya Lebih Jelasnya Saya Perlihatkan Bapak Ibu Nah Misalnya Gini Ini Hadis Pertama Dalam Sunan At-Tirmiri Yang saya Kutip Ya Sekopi Dari Maktabah Syamillah Ini Ada Hadis Tentang Tidak Diterimanya Solat Tanpa Bersuci Nah Ini Hadis Pertama Nah Hadis Ini Diterima Oleh Imam At-Tirmiri Dari Guru Beliau Namanya Kutaibah Bin Sa'id Nah Haddathana Nah Tadi Haddathana Dalam Penulisan Itu Kadang Disingkat Bapak Ibu Ya Disingkat Jadi Thana Jadi Thana Itu Singkatan Dari Haddathana Ya Jadi Kalau Bapak Ibu Ketemu Dengan Thana Bacanya Tidak Boleh Dengan Thana Tapi Haddathana Nah Wabihi Ilayhi Qala Jadi Kalau Kita Baca Hadis Ini Wabihi Atau Wabihad Tersanad Al-Mutasir Ila Al-Imam At-Tirmidhi Qala Haddathana Kutaibah Ibnu Sa'idin Kutaibah Ibnu Sa'idin Qala Nah Jadi Sebelum Lafaz Ada Ini Harus Kita Tambahkan Qala Qala Akhbarona Nah Akhbarona Ini Terkadang Dipendekkan Menjadi Arona Nah Seperti Yang Tadi Kita Baca Jadi Kalau Yang Ditulis Itu Arona Jangan Bacanya Arona Tapi Akhbarona Ya Bacanya Akhbarona Qala Akhbarona Abu Awanata Ansima Kibni Harbin Nah Disini Ada Hak Nah Ada Hak Nah Apa Maksud Hak Disini Ya Hak Ini Cara Bacanya At-Tahwil Ya Kalau Guru Saya K.L. Mustafa Ya'qub Dulu Mengajarkan Cara Bacanya At-Tahwil Tapi Kalau Dalam Kitab Teisir Itu Cara Bacanya Cukup Dengan Hak Hak Dipanjangin Nah Apa Maksudnya Hak Ini Maksudnya Adalah Mulai Dari Sini Sanat Dari Hadis Ini Bercabang Bapak Ibu Jadi Imam Tirmidhi Punya Dua Guru Disini Pertamanya Kutaibah Bin Said Mengambil Hadis Ini Dari Gurunya Abu Awanah Mengambil Hadis Ini Dari Gurunya Yaitu Simak Bin Haram Nah Ini Satu Jalur Kemudian Di Jalur Yang Lain Imam Tirmidhi Punya Guru Lain Untuk Riwayat Ini Nah Siapa Guru Beliau Yaitu Hanat Jadi Hanat Ini Setara Dengan Kutaibah Bin Said Nah Jadi Haddathana Hanat Kola Haddathana Wakiyah Kola An Ismail An Simakin Nah Disini Simak Ya Disini Simak Ketemu Dia Ya Jadi Guru Beliau Kutaibah Bin Said Dengan Hanat Itu Jalurnya Sama-sama Ketemu Sama-sama Ketemu Pada Simak Bin Harob Nah Mulai Dari Sini Satu Lagi Sanat Mulai Dari Sini Satu Lagi Berarti Jalur Pertama Sampai Sini Jalur Pertama Dari Hadis Sini Hadassana Kutaibah Ibnu Saidin Kola Akbar Abu Awan Sama Kibni Harbin Nah Ini Satu Jalur Kemudian Jalur Yang Kedua Dari Imam Tirmizi Terkait Dengan Hadis Ini Kola Hadassana Hanat Kola Hadassana Wakiyah An Israel An Simak Nah Disini Simak Lagi Artinya Apa Sanat Ini Itu Nyambung Di Perawi Yang Bernama Simak Bin Haro Dari Simak Inilah Kedua Jalurnya Nyatu Sampai Ke Nabi Simak Bin Harob Itu Merawatkan Dari Mus'ab Bin Sa'din Kemudian Dari Ibnu Umar Kemudian Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Hak Ini Fungsinya Untuk Meringkas Supaya Sanat Ini Tidak Dipotong Tidak Dibagi Dua Supaya Ringkas Itu Dimunculkan Hak Yang Maknanya Adalah At-Tahwil Seperti itu Bapak Ibu Mudah-mudahan Bisa dipahami Itu Yang Dimaksud Tahwil Isnad Perjabangan Sana Sekarang Yang Dal Yang Dal Berlakulah Secara Kebiasaan Atau Berlakulah Kebiasaan Dengan Membuang Kalimat Kola Kola itu Telah Berkata Maksudnya Dan Yang Sama Dengan Kola Itu Di antara Para Periwayat Yang Ada Di Dalam Sana Koton Secara Tulisan Dan Itu Tujuannya Adalah Untuk Meringkas Penulisan Karena Dulu Kertas Itu Mahal Kemudian Tinta Itu Susah Sehingga Lebih Hemat Maka Lafaz Kolah Ini Dibuang Lakin Akan Tetapi Seharusnya Bagi Orang Yang Membaca Hadis Itu Melafaz Kolah Itu Mithlu Seperti Seperti Misalnya Kalau kita Membaca Hadis Bapak Ibu Kola Haddathana Abdullah Abdullah Ibn Yusufa Nah Disini Kan Gak Ada Kola Disini Kan Langsung Akbarona Akbarona Malikun Telah Menceritakan Kepada Kami Abdullah Bin Yusuf Kemudian Abdullah Bin Yusuf Mengatakan Akbarona Malikun Telah Menghabarkan Kepada Kami Malik Ini Gimana Cara Bacanya Kalau Kita Baca Hadis Fayan Baghi Lil Kari Ay Yakula Kala Akbarona Malikun Jadi Harus Ada Kala Di Sini Sebelum Akbarona Atau Sebelum Haddathana Jadi Harus Dibaca Kala Akbarona Malikun Jadi Wabihi Ilayhi Kala Haddathana Abdullah Ibnu Yusuf Kala Akbarona Malikun Jadi Sebelum Akbarona Atau Sebelum Haddathana Itu Harus Kita Baca Kala Nah Itu Aturan Dalam Baca Hadis Sebagaimana Berlaku Kebiasaan Membuang Kaliman Annahu Jadi Ada Kaliman Annahu Di Akhir Sanat Ikhtisoran Karena Meringkas Atau Karena Dalam Rangka Ikhtisor Meringkas Penulisan Sanat Nah Jadi Di Akhir Sanat Itu Harus Kita Tambahkan Dengan Annahu Bapak Ibu Misal Misal Seperti Misalnya An Abi Huraira Ta Kala Yang Tertulis Seperti Ini An Abi Huraira Ta Kala Fayambaghi Lilqari Annutku Bi Annahu Faya Kulu Annahu Kala Nah Gitu Maka Maka Sayyukiyahnya Bagi seorang Pembaca Hadis Annutku Bi Annahu Mengucapkan Lafaz Annahu Faya Kulu Maka Berkata Seorang Kare Pembaca Hadis Itu Annahu Kala Jadi Tambahkan Lafaz Annahu Sebelum Kala Misalnya An Abi Huraira Ta Kala Atau An Abi Huraira Annahu Kala Jadi Sesudah Nama Abu Huraira Itu Tambahkan Lafaz Annahu Nah Gitu Itu Adab Dalam Membaca Hadis Dan Itu Tujuannya Adalah Untuk Tashihan Untuk Upaya Pembenaran Atau Upaya Pentash Hal 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 Kala Ini Sebenarnya Menjadi Khobar Dari Anna Yang Disembunyikan Kalau Kita Belajar Ilmu Nahu Kala Ini Dia Kan Fi'il Fi'il Dengan Fa'il Jumlah Kala Dengan Fa'il Menjadi Khobar Dari Anna Yang Disembunyikan Sebelumnya Itu Dari Segi Ya Arap Seperti Itu Bapak Ibu Sekali Lagi Saya Contohkan Membaca Hadis Sesuai Dengan Apa yang Kita Baca Barusan Misalnya Kita Ketemu Hadis Ini Sekali Lagi Saya Contohkan Di Awal Kita Harus Baca Wabihadzal Isnat Al Mutasir Ila Al Imam At Tirmidhi Kala Haddathana Kutaybatu Bunu Sa'idin Kemudian Kala Harus Ada Kala Di Sini Kala Akhbarana Abu Awanata An Simak Ibni Harbin At Tahwil Ini Baca At Tahwil Wa Kala Haddathana Hannadun Kala Haddathana Wakiun An Isra'ila An Simakin An Mus'abi Ibni Sa'din An Ibni Umara An Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallama Annahu Kala Disini Harus Ada Annahu Annahu Kala La Tukbalu Salatun Bighayri Tuhurin Wala Sadaqatun Min Gululin Nah Itu Cara Bacanya Jadi Yang Pertama Tambahkan Saya ulang Sekali Lagi Wabihadhal Isnad Al-Muttasil Illa Al-Imam At-Tirmidhi Kala Haddathana Kutaybatu Benu Sa'idin Kala Akhbarana Abu Awanata An Simaki Beni Harbin At-Tahwil Wa Kala Haddathana Hannadun Kala Haddathana Wakiun An Isra'ila An Simakin An Mus'abi Beni Sa'din An Ibni Umara An Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallama Annahu Kala La Tukbalu Salatun Bighayri Tuhurin Wala Sadaqatun Min Wulu Nah Seperti itu Bapak Ibu Cara bacanya Oke Mudah-mudahan Bisa dipahami Oke Sekarang Kita baca Sedikit lagi Satu Poin lagi Yang ketujuh Al-Rihlatu Fi Talabil Hadithi Rihlah Mengadakan Perjalanan Dalam Mencari Hadith Nah Rihlah Ini adalah Sebuah tradisi Yang diamalkan Oleh para Periwayat Hadith Jadi mereka Melakukan Rihlah Melakukan Perjalanan Jauh Hanya Untuk Meriwayatkan Satu Hadith Saja Ulama-ulama Salaf Yang Saleh Ulama-ulama Salaf Kita Yang Saleh Itu Sungguh Menaruh Perhatian Bil Hadithi Terhadap Hadith Inayatan Lai Salaha Nazir Perhatian Yang Tidak Ada Bandingannya Jadi Para Ulama Salaf Dulu Memberikan Perhatian Yang Sangat Besar Untuk Hadith Hadith Nabi Mereka Menggunakan Semua Waktunya Mereka Mentasarufkan Menggunakan Menggunakan Waktunya Dalam Mengumpulkan Hadith Dan Menjaga Hadith Minal Ihtimami Wal Juhdi Wal Wakti Dari Perhatian Kesungguhan Dan Waktu Yang Hampir Saja Diterima Oleh Akad Artinya Apa Artinya Mereka Menggunakan Waktu Dan Perhatian Mereka Terhadap Proses Pengumpulan Hadith Itu Yang Menurut Logika Orang Sekarang Itu Tidak Mungkin Kok Bisa-bisanya Hanya Untuk Mencari Satu Hadith Mereka Berjalan Tiga Bulan Misalnya Dan Itu Dengan Perjalanan Yang Tidak Dengan Kendaraan Seperti Sekarang Tapi Dengan Berjalan Kaki Kadang Ada Yang Maik Ontah Dan Itu Menghabiskan Waktu Berbulan Bulan Itu Kalau Menurut Logika Sekarang Itu Tidak Mungkin Tapi Bagi Orang Dulu Karena Saking Besarnya Perhatian Mereka Terhadap Hadith Nabi Saking Besarnya Rasa Ingin Tahu Mereka Dengan Riwayat Nabi Maka Mereka Tidak Peduli Walaupun Satu Hadis Dicari Dengan Perjalanan Tiga Bulan Itu Tidak Masalah Sampai Sampai Kita Sekarang Itu Tidak Masuk Akal Masa Orang Berjalan Dari Mekah Ke Bagdad Misalnya Hanya Untuk Meriwayatkan Satu Hadis Saja Itu Yang Maksud Dengan Mala Yakadu Yasduquhul Aklu Hampir Saja Akal Tidak Menerima Hal Itu Tidak Membenarkan Proses Itu Saking Tingginya Juhud Atau Perjuangan Orang-orang Dulu Dalam Meriwayatkan Hadis Faba'da'ai Yajma'a Ahaduhum Al-Haditha Min Syuyuhi Baladihi Yerhalu Ila Biladin Wa Akhtarin Ukhra Qaribatin Au Ba'idatin Setelah Salah Seorang Mereka Mengumpulkan Hadis Min Syuyuhi Baladihi Dari Guru-guru Yang Ada Di Negerinya Kemudian Mereka Mengadakan Perjalanan Ke Negeri Atau Daerah-daerah Lain Baik Yang Dekat Ataupun Yang Jauh Jadi Orang Dulu Setelah Riwayat Hadis Habis Di Negerinya Mereka Merantau Mereka Mengadakan Perjalanan Untuk Mengumpulkan Hadis-hadis Lain Yang Belum Mereka Dapatkan Seperti itu Giatnya Orang Dulu Dalam Mengumpulkan Hadis Apa Tujuannya Kenapa Mereka Harus Merantau Keluar Dari Kampung Halamannya Tujuannya Adalah Untuk Meriwayatkan Hadis Dari Syuyuh Dari Guru-guru Yang Ada Di Daerah Itu Ketika Guru Di Daerah Sudah Habis Tidak Ada Lagi Guru Yang Punya Riwayat Hadis Maka Merantau Ke Kampung Lain Atau Ke Daerah Lain Supaya Mendapatkan Riwayat Yang Lain Lagi Yang Baru Lagi Faya Tajash Shamu Masya Qas Safari Mereka Menanggung Tajash Shamu Ini Artinya Menanggung Atau Menahan Mereka Menahan Susahnya Perjalanan Mereka Menerima Beratnya Kehidupan Dengan Jiwa Yang Ridho Jiwa Yang Ridho Dengan Semuanya Betapapun Susahnya Perjalanan Betapa Panasnya Padang Pasir Mereka Tidak Peduli Yang Penting Riwayat Ini Harus Mereka Dapatkan Mereka Harus Menemui Sheikh Fulan Tujuannya Adalah Untuk Mendapatkan Hadis Yang Mereka Cari Imam Khatib Al-Baghdadi Ini Beliau Sangat Masyur Banyak Karya-karya Dalam Bidang-bidang Hadis Beliau Tulis Semuanya Imam Khatib Al-Baghdadi Imam Al-Khatib Al-Baghdadi Telah Menulis Sebuah Karya Sebuah Kitab Yang Beliau Namakan Dengan Al-Rihlatu Fi Tolabil Hadis Perjalanan Dalam Mencari Hadis Jama'a Fihi Min Akhbari Sahabati Wattabi'ina Faman Ba'dahum Fi Rihlati Fi Tolabil Hadis Ma Ya'jabul Insanu Lisama'ihi Beliau Imam Khatib Al-Baghdadi Mengumpulkan Di dalam Kitab Itu Min Akhbari Sohabati Sebahagian Dari Kisah-kisah Sahabat Wattabi'in Dan Para Tabi'in Faman Ba'dahum Dan Orang-orang Yang Sesudah Mereka Artinya Tabi'in Fi Rihlati Fi Tolabil Hadis Dalam Perjalanan Untuk Mencari Hadis Maya'jabul Insanu Lisama'ihi Yaitu Sesuatu Yang Manusia Takjub Mendengarnya Jadi Dalam Kitab Itu Banyak Cerita-cerita Kalau Bapak Ibu Ingin Membaca Bagaimana Susahnya Para Ulama Dulu Mencari Hadis Bapak Ibu Bisa Membaca Kitab Ini Ar-Rihlatu Fi Tolabil Hadis Ini Kalau Tidak Salah Pernah Diterjemahkan Oleh Teman Kami Ustaz Khairul Huda Ini Beliau Terjemahkan Ar-Rihlatu Fi Tolabil Hadis Kisah-kisah Yang Unik Dalam Kitab Itu Pernah Diterjemahkan Mungkin Bisa Dicari Terjemahannya Tapi Yang Unik Di Sana Beliau Menceritakan Bagaimana Orang-orang Dulu Itu Mengorbankan Apapun Yang Dia Miliki Hanya Untuk Mendapatkan Riwayat Hadis Itu Yang Diceritakan Dalam Kitab Bahkan Ada Yang Satu Hadis Dicari Dalam Waktu Lebih Dari Dua Atau Tiga Bulan Itu Hanya Satu Hadis Saja Sebegitu Besarnya Keinginan Mereka Atau Sebegitu Besarnya Hasrat Mereka Untuk Mengumpulkan Riwayat Hadis Faman Ahabba Sama'atil Kal-akhbari Shaiqati Fa'alayhi Bidhalikal Kitabi Maka Barang Siapa Yang Suka Mendengarkan Cerita-cerita Unik Itu Fa'alayhi Bidhalikal Kitabi Maka Wajib Bagi Dia Untuk Mempunyai Kitab Itu Jadi Kalau Bapak Ibu Ingin Mengetahui Lebih Dalam Cerita-cerita Para Sahabat Para Tabi'in Dan Ulama-ulama Setelah Mereka Dalam Proses Periwayatan Hadis Bapak Ibu Bisa Membaca Kitab Al-Rihlatu Fi Talab Al-Hadis Karangan Imam Al-Khutib Al-Baghdadi Fa'innahu Munasyitun Litullah Bil'ilmi Maka Sesungguhnya Kitab Itu Munasyitun Munasyit Bisa Membuat Kita Nasyit Nasyit Itu Rajin Litullah Bil'ilmi Untuk Para Penuntun Ilmu Jadi Kitab Itu Bisa Menimbulkan Semangat Bagi Para Penuntun Ilmu Untuk Semakin Memperdalam Ilmu Dan Bisa Menajamkan Himam Himam Itu Maksudnya Tekad Bisa Menajamkan Tekad Mereka Para Penuntun Ilmu Dan Menguatkan Cita Cita Mereka Jadi Itu Kitab Motivasi Sebenarnya Jadi Kalau Kita Baca Kitab Itu Kita Akan Sadar Betapa Mudahnya Zaman Sekarang Kita Dalam Menempatkan Ilmu Kalau Dibanding Dengan Orang Dulu Cuma Orang Dulu Prosesnya Lama Tapi Keberkah Lama Juga Sampai Sekarang Masih Kita Nikmati Keberkah Cuma Kalau Sekarang Karena Saking Mudahnya Mendapatkan Ilmu Mendapatkan Riwayat Terkadang Kita Merasakan Berkahnya Kurang Apa Yang Kita Dapatkan Berkah Itu Artinya Kebaikannya Ziyad Atul Khair Keberkahannya Berkurang Jadi Ilmu Itu Seolah Tidak Berharga Lagi Sekarang Saking Banyaknya Diobral Di Media Sosial Atau Dimana Apalagi Cara Mendapatkannya Juga Sangat Instan Sehingga Kita Juga Tidak Terlalu Perhatian Terhadap Apa Yang Kita Cari Itulah Bedanya Orang Dulu Dengan Orang Sekarang Kalau Orang Dulu Proses Mencarinya Susah Sehingga Apa Yang Mereka Dapatkan Mereka Pegang Mereka Hargai Sehingga Keberkahannya Sampai Sekarang Sementara Sebagian Kita Di Zaman Sekarang Karena Saking Mudahnya Mencari Ilmu Terasa Kadang Keberkahannya Tidak Lama Kurang Kita Rasakan Dengan Membaca Kitab Ar-Rih La Fiatalabil Ilmi Itu Bisa Memperbaharui Semangat Kita Bisa Memperbaharui Tekad Kita Dalam Belajar Khususnya Dalam Belajar Hadis Sehingga Kita Bisa Menghargai Ilmu Kemudian Menghargai Para Ulama Seperti Itu Nah Mungkin Sampai Disini Dulu Bapak Ibu Bacaan Kita Pada Malam Hari Ini Insyaallah Di Minggu Depan Kita Akan Lanjutkan Dengan Jenis-jenis Karya Dalam Hadis Jenis-jenis Karangan Dalam Ilmu Hadis Mungkin Sampai Disini Bapak Ibu Lima Menit Mungkin Kalau Ada Yang Yang Ingin Menambahkan Atau Yang Ingin Berdiskusi Kita Persilahkan Ya Silahkan Pak Ahmad Sabili Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Mau Bertanya Jadi Ada Agak Banyak Pertanyaannya Ustaz Oh Ya Silahkan Ya Ustaz Jadi Alhamdulillah Kan Apa Juga Saya Sebelumnya Pernah ikut Juga Di program Kelas Hadis Awal Di Ebi Kan Ilmu Warins Itu Juga Jadi Alhamdulillah Saya Pernah Juga Berinteraksi Dengan Kitab Hadis Walaupun Ya Tidak Bersanet Lagi Togan Jadi Pertama Pertanyaan Saya Jadi Tahwil Itu Saya Sudah Tau Juga Cuman Masalahnya Kenapa Tahwil Itu Harus Terjadi Padahal Harus Terjadi Ada Tahwil Itu Karena Sebenarnya Kalau Tahir Dilakukan Bisa Hadis Yang Sama Terdapat Diletaknya Di bab Yang Lain Tetapi Kenapa Di Satu Riwayat Satu Nomor Nomor Hadis Itu Harus Ada Tahwil Bahkan Tahwil Itu Bisa Lebih Dari Satu Dalam Satu Hadis Kenapa Dan Memang Gak Selalu Terjadi Gitu Cuman Kenapa Ada Tahwil Di Satu Hadis Satu Riwayat Dan Kadang Ada Yang Matannya Sama Tapi Gak Tahwil Dia Itu Kemudian Baik Kan Dalam Menghukumi Hadis Sohi Hasan Atau Doe Itu Kan Ada Lizati Ada Ligo Irihi Itu Kan Agar Naik Dari Ligo Irihi Menjadi Lizati Baik Itu Hasan Atau Sohi Kan Menggunakan Riwayat Jalur Yang Lain Yang Lebih Kuat Statusnya Tetapi Kenapa Kalau Kita Dapat Jalur Yang Lebih Kuat Kenapa Tidak Pekai Yang Lebih Kuat Kenapa Hadis Hadis Atau Riwayat Tadi Yang Kurang Kuat Yang Tetap Diambil Kenapa Yang Lebih Kuat Yang Dipakai Sebagai Ujah Kemudian Itu dulu Ustaz Saya Terima kasih Baik Terima kasih Atas Pertanyaannya Mas Ahmad Amat Sabili Pertanyaan pertama Terkait dengan Tahwil Kenapa Tahwil ini Bisa terjadi Sebenarnya Di kitab Tadi Sudah Dijelaskan Secara Sederhana Bahwa Tahwil ini Fungsinya Adalah Untuk Meringkas Penulisan Sanat Untuk Meringkas Penulisan Sanat Supaya Tidak Dibagi Dua Penulisannya Misalnya Seperti ini Mas Ahmad Sabili Ini kan Haddathana Kutaibah Bin Sa'id Kuala Akbarona Abu Awan Nata Ansima Kibni Harbin Ini kan Satu cabang Sebenarnya Satu cabang Kalau Dituliskan Terpisah Boleh Juga Kalau kita Tuliskan Terpisah Jadinya Seperti ini Ini Satu Setelah Simak Ini Lanjut Kesini Lanjut Kepada Mus'ab Bin Sa'din Anib Bin Umar Anib Nabi S.w. Khamil Nah Sebenarnya Satu Sanatnya Kalau dipisah Seperti ini Nah Ini Satu Hadis Atau Satu Sanat Tanpa Tahwil Ini Satu Kemudian kalau yang di bawahnya Sanat jalur yang kedua Untuk hadis ini Nah ini dari Hanat sampai kepada Nabi Nah seperti ini Kalau enggak pakai tahwil Penulisannya bisa panjang Seperti ini mas Padahal sanatnya sama Matannya sama Ini adalah Sanat Tanpa dikasih tahwil Nah jadinya panjang kan Jadi dua dia Nah untuk Meringkas supaya tidak terlalu panjang Seperti ini Maka dalam penulisan hadis itu Para ulama itu menyingkatnya Dengan menggunakan tahwil Karena sanat ini Punya madar sanat Madar sanatnya pada simak Simak bin Harob Nah dari simak ini Bercabang sanatnya Jadi mulainya dari Nabi Kemudian Ibnu Umar Kemudian Mus'ab bin Sa'ad Kemudian simak bin Harob Nah simak bin Harob Punya dua orang murid Satunya Israel Satunya Abu Awanah Kemudian Abu Awanah Punya murid Namanya Kutaibah bin Sa'id Kemudian Kutaibah bin Sa'id Punya murid Imam At-Tirmiri Nah ini satu jalur Kemudian jalur yang kedua Murid dari Imam Simak bin Harob Selain Abu Awanah Ada lagi muridnya satu lagi Namanya Israel Israel punya murid Namanya Wakia Wakia punya murid Namanya Hanat Hanat punya murid Imam At-Tirmidhi Nah oleh Imam Tirmidhi Karena jalurnya nyatu Pada Imam Simak Maka beliau satukan Dengan menggunakan istilah Ha' Tahwil Sehingga Sanat yang dua itu Nah itu bisa digabung Dalam satu penulisan Seperti ini Nah kalau dipisah gimana Kalau dipisah boleh juga Tidak masalah Tapi akibatnya Lebih Lebih panjang dia Nah sampai kepada Nabi Atau misalnya guru yang kedua Dari Imam At-Tirmidhi Untuk riwayat ini Mulai dari Simak Ini Sanatnya nyatu Nyatu sampai kepada Nabi Nah jadi sekali lagi Tujuan penulisan hak Ini hanya sebatas Untuk meringkas penulisan Sanat Tidak yang lain Sehingga Sebenarnya Hadis yang punya tahwil Dia punya dua sanat Dia punya dua sanat Atau dua jalur Kalau tahwilnya dua gimana Berarti dia punya Tiga jalur Nah tapi dituliskan dalam satu Dalam satu hadis Nah itu Mudah-mudahan bisa dipahami Mas Ahmad Sabili ya Itu yang pertama Kemudian yang kedua Terkait dengan Penilaian hadis sohih Hassan Ataupun do'if Nah Kenapa Kalau seandainya ketemu Dua hadis Yang satunya Ada istilah Sohih li dhatihi Ada sohih li ghairihi Ya Nah kenapa Enggak Yang sohih aja yang digunakan Sohih li dhatihi aja Atau Hassan li dhatihi saja Kenapa harus ada Hassan li ghairihi Gitu ya Nah ini persoalannya Bukan di sana mas Ya Bukan di sana Jadi hadis itu kan Dia punya Satu hadis itu Kadang punya dua jalur Atau punya tiga jalur Nah Ketika kita teliti Masing-masing jalur Ternyata satu jalur sohih li dhatihi Kemudian dua jalur yang lain Terkadang dia Hassan Kenapa Hassan? Karena ada Karena ada misalnya Salah seorang perawinnya Yang bermasalah Ingatannya kurang kuat Misalnya Sebenarnya kita sudah cukup Menggunakan yang jalur yang sohih saja Tidak masalah Sudah cukup Tapi kenapa harus ada Jalur yang lain Nah jalur yang lain ini Dengan sendirinya Dia akan naik Keterjahat Hassan li ghairihi Atau sohih li ghairihi Karena adanya jalur yang kuat ini Atau jalur yang sama dengan dia Jadi tujuannya Bukan berarti kita Cukup menggunakan Satu jalur saja Bukan seperti itu sebenarnya Tapi dalam rangka Menjamak semua riwayat Sehingga riwayat yang tadinya Yang misalnya ada yang bermasalah Hafalannya Itu dia terangkat secara otomatis Dengan adanya riwayat yang Sama atau yang lebih kuat dari dia Nah jadi seperti itu Sehingga dengan banyaknya Jalur Itu hadis yang kuat itu Bisa semakin kuat Karena jalurnya banyak Dan lagian Masing-masing hadis itu Matanya itu saling melengkapi Antara satu sama lain Nah sehingga dengan banyaknya jalur Hadis yang umum Itu bisa dijelaskan oleh hadis yang Matanya khusus Atau hadis yang Si'atnya mutlak Itu bisa dijelaskan oleh Hadis lain yang Lafaznya lebih Rinci atau detail Nah jadi seperti itu Jadi persoalannya bukan Kenapa harus dengan yang satu itu saja Bukan itu Tapi persoalannya adalah Dalam rangka Menghargai semua jalur yang ada Sehingga satu hadis itu Bisa kita pahami secara Padu gitu ya Antara satu sama lain Nah seperti itu Mas Ahmad Mudah-mudahan Bisa dipahami ini Ustaz boleh nanya lagi? Ya silahkan Mas Satu lagi Ustaz Jadi Ya tadi udah Insya Allah bisa saya pahami Nanti saya Putar ulang lagi lah Tekamannya Kemudian Satu lagi Ustaz itu Batasan riwayat itu Dikatakan maknawi itu Gimana Ustaz? Soalnya kan Contoh di hadis Pertama Apa Arba'in nawawi itu kan Sendiri juga Kan Bismillahirrahmanirrahim Hadisnya Apa Innamal amalubini Atau Innamal likulim rimanawa Jadi itu kan Di hadis itu Kebanyakan Setelah itu kan Famangka itu Famangkanat hijratuhu Ilallahi warasul Itu jarang Tapi lebih sering itu Langsung Famangkanat hijratuhu Iladunia yusibu Ilam ratin Yang kuyuhal Yang kuyuhal itu Lebih sering Padahal Ada yang Tambah ada yang Di tengahnya itu Ada Famangkanat hijratuhu Ilallahi warasuli Fa hijratuhu Ilallahi warasuli Dan di beberapa Riwayat yang lain lah Jadi Itu kan Sebuah kalimat yang Secara maknawi Itu kan Banyak intinya Tapi ada yang Hilang Ya hilang Karena tidak tercantum Tidak ada Satu kalimat Yang Fajratuhu Ilallahi warasuli Tapi yang lebih sering itu Langsung Famangkanat hijratuhu Iladunia yusibu Ilahir Jadi Riwayat Maknawi itu Bisa segitunya Memang Artinya Ada sampai Satu kalimat panjang Tidak tercantum Di satu riwayat Karena Dia periwayatannya Maknawi Bagaimana sebenarnya Hakikat periwayatan Maknawi Seperti yang Pernah dijelaskan juga Mungkin di Kelas Turuk Fahmil Hadith Ada periwayatan Maknawi Ada periwayatan Lafzi Para ulama Itu mereka Sebagian besar Membolehkan Periwayatan Bilmakna Periwayatan Bilmakna Maksud Bilmakna Ini apa Bilmakna Ini maksudnya Selama Periwayatan Atau maksud Atau tujuan Besar Dari Tema Atau dari Matan Yang disampaikan Itu masih Mengusung Makna yang sama Atau tema Yang sama Maka Semua hadith Itu Dianggap Satu Tema Jadi Batasan Bilmakna Itu Asalkan Dia masih Membahas Satu tema Yang sama Walaupun Dengan bahasa Yang berbeda-beda Dengan Redaksi Atau Bahasa Yang berbeda-beda Maka Itu tetap Masih Dianggap Hadis Yang sama Atau Dalam Bahasa Syekh Mahmud Tuhan Itu namanya Ahadithul Bah Nah Ahadithul Bah Itu Maksudnya Apa Maksudnya Semua Hadis Yang Masuk Dalam Satu Bab Pembahasan Sekalipun Bahasanya Berbeda Sekalipun Bahasanya Berbeda Nah Seperti yang Dicontohkan Misalnya Hadis Ada yang Redaksinya Panjang Kemudian Ada Redaksinya Yang terpotong Beberapa Jumlah Di tengah Misalnya Apakah Itu Masih Dianggap Satu Tema Itu Masih Dianggap Satu Tema Walaupun Redaksinya Terpotong Banyak Walaupun Misalnya Bahagian Yang ada Itu Hanya Beberapa Bahagian Saja Tapi Ketika Dia Masih Berbicara Di Satu Tema Khusus Atau Di Satu Tema Tertentu Maka Dia Masih Bisa Disebut Dengan Ahadithul Bab Masih Bisa Disebut Dengan Hadis Hadis Yang Berbicara Tentang Bab Yang Sama Itu Konsekuensi Dari Periwayatan Bil Makna Sehingga Akan Kita Temui Beberapa Hadis Yang Maknanya Sama Tapi Redaksinya Berbeda Dan Para Ulama Sebagian Besar Ulama Hadis Membolehkan Periwayatan Bil Makna Karena Kalau Disyaratkan Bil Lafzi Itu Akan Banyak Riwayat Itu Yang Akan Bermasalah Karena Tidak Semua Periwayat Itu Punya Daya Ingat Yang Kuat Tidak Semua Periwayat Punya Kemampuan Yang Sama Dalam Meriwayat Hadis Nah Itu Mungkin Mas Ya Mudah-mudahan Bisa Dipahami Jadi Asalkan Temanya Masih Sama Nah Itu Dianggap Masih Dalam Satu Bab Hadis Wallahu A'lam Bismillah Makasih Sama-sama Mas Ahmad Sabili Ya Oke Mungkin Sampai Disini Dulu Bapak Ibu Mudah-mudahan Apa yang Kita bahas Bisa Dipahami Dan Bermanfaat Dan Kita Cukupkan Kita Akhiri Dengan Alhamdulillah Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ilaha Atba Astaghfirka Wa Atubu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Syukran Ustaz Jazakallah Ya Afan Sama-sama Bapak Ibu Oke Mohon izin duluan Bapak Ibu Ya Ustaz Ustaz Sama-sama